Rohimah Ali, mantan istri komedian Kiwil, baru saja pulang ke Indonesia seusai menggugat suaminya seorang bule Turki bernama Zeki Bayrat. Saat tiba di rumah, betapa terkejutnya ia melihat beberapa barang miliknya dibawa pergi oleh mantan suaminya Kiwil. Lebih mirisnya barang yang dibawa tersebut dibeli Rohimah dengan cara kredit. Dikutip dari tribun salat pada Jum'at 27 Mei, meski telah bercerai hubungan Kiwil dengan Rohimah belum membaik. Justru saat pulang dari Turki, ia dibuat terkejut dengan aksi mantan suaminya itu. Saat pulang ke rumah, Rohimah Ali langsung terkejut begitu membuka pintu. Ia dibuat terkejut lantaran 200 biji Ubin dibawa oleh Kiwil tanpa sepengetahuannya. Bahkan Rohimah mengatakan saat membawa barang tersebut, ada istri sang komedian yang ikut ke rumahnya. Tak hanya Ubin, Kiwil ternyata juga membawa microwave dari rumah Rohimah Ali. Meski sudah dilarang oleh anak-anak Rohimah, Kiwil tetap ngotot mengambil microwave tersebut. Kiwil pun lantas berjanji pada anak-anaknya akan membelikannya yang baru. Rohimah lantas menjelaskan bahwa microwave tersebut dibeli dengan uang pribadinya dengan cara kredit. Ia pun menyayangkan aksi mantan suaminya itu yang seharusnya bisa menelponnya terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang itu. Bukan hanya microwave dan Ubin, Rohimah Ali mengatakan bahwa Kiwil juga membawa mobil miliknya dari rumahnya. Padahal Rohimah menuturkan bahwa dahulu Kiwil mengatakan bahwa rumah tersebut beserta isinya sudah menjadi milik Rohimah. Namun kini Kiwil justru membawa microwave miliknya. Tak terima barang-barang di rumahnya dibawa oleh Kiwil, Rohimah Ali memperingatkan mantan suaminya untuk segera mengembalikannya. Namun ia mengatakan barang-barang tersebut harus dikembalikan dengan yang baru, bukan bekas. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!